Bag angin segar yang berhembus, Martin Payes akhirnya mendapatkan persetujuan dari AFC untuk tampil dalam laga perdana melawan Arab Saudi di King Abdullah Sport City. Pada awalnya, situasi terkait keikutsertaan Martin Payes dalam pertandingan melawan Arab Saudi tampak tidak menentu. Payes yang merupakan keeper asal Belanda yang telah menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Meskipun sudah resmi menjadi WNI pada Agustus 2024, Payes sempat dihadapkan dengan berbagai hambatan administrasi yang membuatnya belum bisa tampil memperkuat Timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketidakpastian ini terjadi karena Payes masih menunggu izin resmi dari FIFA dan AFC agar dirinya dapat tampil di kompetisi internasional. Proses legalisasi statusnya sebagai pemain yang sah untuk pembela Timnas Indonesia ternyata lebih rumit dari yang diperkirakan. Kondisi ini juga sempat membuat pelatih Timnas Indonesia Sinteyong khawatir karena perang Payes sangat diandalkan untuk menjaga pertahanan gawang Garuda di laga lawan Arab Saudi nanti. Menariknya, Timnas Indonesia diberikan kejutan dari Ketua Umum PSSI, Erik Thohir. Erik Thohir mengambil langkah cepat agar Payes dapat bermain di Liga Kontra Arab. Erik Thohir dengan sigap melobbi pihak AFC agar masalah administrasi Payes segera diselesaikan. Setelah melalui proses diskusi intensif, AFC akhirnya memberikan lampu hijau bagi Payes untuk memperkuat Timnas Indonesia di laga penting melawan Arab Saudi. Keputusan ini pun disambut gembira oleh Tim. Terlebih, Erik Thohir yang memainkan peran penting dalam mempercepat proses naturalisasi dan perizinan Payes. Payes diharapkan dapat memberikan kontribusi besar untuk pertahanan Indonesia. Keeper Utris ini dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam menjaga gawang dan kehadirannya memberikan angin segar bagi Timnas. Pada laga melawan Arab Saudi, Indonesia akan menghadapi tim kuat yang memiliki catatan tak terkalahkan di Stadion King Abdullah. Arab Saudi telah memenangkan 10 dari 11 pertandingan mereka di kualifikasi sebelumnya di stadion tersebut dengan satu hasil imbang. Kondisi ini membuat peran Payes di bawah mister gawang semakin krusial. Itu sebabnya kehadiran Payes tak hanya memberikan tambahan kekuatan bagi Timnas, tetapi juga meningkatkan persaingan sehat di posisi penjaga gawang, Nadeo dan Hernando, yang selama ini menjadi andalan, kini harus bersaing dengan keeper berpengalaman dari Eropa. Dengan demikian, Sinteyang memiliki lebih banyak opsi dalam memiliki keeper yang paling siap untuk laga-laga penting di babak kualifikasi ini. Di sisi lain, Sinteyang telah menyiapkan sekuat terbaiknya dengan memasukkan beberapa pemain naturalisasi yang siap bertarung membela Garuda. Dengan persiapan matang dan tambahan kekuatan dari Martin Payes, Timnas Indonesia memiliki peluang untuk meraih hasil positif dalam laga ini. Walaupun Arab Saudi memiliki rekor menakutkan di Stadion King Abdullah, Indonesia tetap optimis memberikan perlawanan sengit. Semua mata kini tertuju pada bagaimana Payes akan menghadapi serangan-serangan Arab Saudi, di bawah mistar gawang Indonesia. Pertanian ini akan menjadi deput penting bagi Payes sebagai WNI. Namun, apakah Payes akan menjadi kunci pertahanan yang diharapkan oleh SBY?